Oke, jumpa lagi di channel The Rosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video The Rosa. Suatu kehormatan buat saya pribadi. Saya ucapkan dan saya doakan semoga kebaikan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Maha Kuasa. Amin. Nah, buat teman-teman juga yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, direview agar bisa menjual dan bisa memberikan rekomendasi, bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom defiksi. Teman-teman, kita kebetulan akan memberikan informasi yang tentunya harganya bisa merekomendasi, harganya bisa terjangkau dan uniknya pun insya Allah berkualitas. Nah, kita langsung di Liokar Garage dengan Bang siapa? Saya Tommy. Bang Tommy. Salam kenal ya Bang ya sebelumnya. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, silakan diperkenalkan diri nama, besok tanaman, telefon dan alamat Liokar Garage. Nama saya Tommy Setiawan. Ya, alamatnya kita ada di Jalan Pasar Kemis, Perumahan Bumi Indah. Perumahan Bumi Indah. Sebelum, eh, sesudah tahap 2. Sebetulnya. Patokannya sih di kecucian mobil. Oh, iya. Pokoknya daerah tahap 2, kurang lebihnya. Untuk nomor telepon boleh? Untuk nomor telepon ada di 0851-7200-2299. Oke, kita sambung ke WhatsApp ya Bang ya? Iya, siap. Langsung ke WhatsApp. Nah, berikut tadi alamat beserta nomor teleponnya owner dari Liokar Garage. Nah, kita akan review satu persatu stok-stok unitnya. Pantengin terus, jangan di-skip-skip teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya Bang. Akord Maestro. Akord, Honda Accord Maestro ya? Ya. Tahun berapa nih? Tahun 93. Tahun 93. Mobil tua, Om. Mobil tua, alawas ya? Ya. Mobil klasik nih, teman-teman. Untuk alamat pesan kar di daerah Tangerang Selatan ya? Ah, benar. Berplat ganjil teman-teman untuk pajaknya di bulan tuli. Pajak hidup. Pajak hidup. Mesin bodi-bodi ada yang ngerupos nggak? Kalau bodi aman, Om. Bisa di-diri jika bodi aman. Masih. Cuman ya kalau namanya mobil tua ya, Om ya. Kadang PR-nya nggak ketahuan gitu. Dikit-dikit mah pasti ada. Oh, tapi nggak ada yang ngerupos ya? Kalau ngerupos aman sih, nggak ada. Nggak ada ya? Mesin-mesin juga nggak ada yang rembes. Ah, aman. AC dingin? AC dingin. Kayak-kaki? Kayak-kaki aman. Kayak-kaki aman. Tahun 93. Ya, 93. Pajaknya hidup, teman-teman. Weh, jarang-jarang nih, Maestro. Kondisinya bagus banget nih. Harganya berapa, Om kami? Harga di angka 37. 37 juta? 37 nego. 37 nego pajaknya hidup. Oke. 30 boleh nggak? 30. Naik lagi deh, Om. Naik lagi ya? Oke. Naik lagi bisa kita rundingin. Kita kasih gitu. Bungkus, mau buang. Oke, itu teman-teman. Di angka 30 jutaan, minta dilebihin dikit ya? Ya, siap. Dilebihin dikit. Kita bungkus secara mau pulang. Mobilnya udah siap pakai ya? Ya, siap pakai. Kalau masalah siap pakai ya, kita belum tahu sih PR kedepannya apa namanya mobil tua ya, Om. Benar. Dari kita insya Allah mobil nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena sudah dicek juga ya? Cuman yang perbaiki namanya kita showroom nih. Benar. Kualitas. Nah, ini mobil apa bang? Ini Mazda 5. Mazda 5 tahun berapa nih? Tahun 2007. Tahun 2007. Dia udah happy ya bang ya? Ya, benar. Ini Mazda 5, malah Matic bang? Matic. Matic tahun 2000? 2007. 2007. Berplat ganjil teman-teman untuk alamat SNK di daerah Jakarta Barat atas nama perorangan? Ya, atas nama perorangan. Pajaknya di bulan 7? 2022. Kalau pajak di SNK 2022. Pajak off. Oh, pajak off. Berapa kali? 2. 2022 masihnya. Oke. Kalo meternya berapa? Kilometer di angka 160an. 160 ribuan tahun 2007 ya? Ya, benar. Bertransmisi? Matic. Kondisinya gimana? Kondisinya sih aman. Gak ada kendala. Mesin aman. Aman ya. Interior api, bodinya juga oke lah. Oke. Mesin apa? AC dingin? AC dingin. AC dingin. Pokoknya mobil terawat. Terawat ya? Oke-oke. Nah, harganya berapa nih bang? Kalau kita buka di harga 98. 98 juta? Itu baru harga open. Baru harga open. Tahun 2007. Mazda. Kira-kira nih? Kalo nawar boleh? Oh, boleh silahkan. 80 boleh nggak? Gimana? 80 juta boleh nggak? Wah tu, kejauhan. Berapa kira-kira? Paling di angka ya 93. 93 ya? 93 ya. 93 juta. Tapi masih teman-teman mau nawar lagi boleh lah ya. Langsung ke sini aja ya. Ya, silahkan datang. Dari 90 jutaan nawar ke sini ya. Langsung ya. Tuh, teman-teman dipastikan mobilnya masih sangat sehat dan bagus. Tinggal harga, tinggal direkomendasikan sama onlernya langsung bang Tommy. Insya Allah harganya bisa merekomendasi buat teman-teman. Baik, selanjutnya bang. Ya, ini ada Nissan Tiana. Nissan Tiana tahun berapa nih? 2005. Ini Matic. Matic. 2005 Nissan Tiana. Tipenya tipe apa nih? Ini yang tipenya yang... Ini yang GM. Yang GM. Yang GM. Ya, yang GM. Nissan Tiana yang tipe GM ya, teman-teman? Tahun 2005. 2005. Pajaknya off 2021. Pajak off 2021. Kaleng 2025 masih panjang. Oh, iya. Berarti sekitar 3 tahunan ya? Ya, benar. 3 tahunan. Tapi udah hampir 4 dong. Oh, 2021. 2021, iya. Panjang. 2004 tahun panjang ya? Ya, panjang. Mesinnya apa? PR-PR? PR sih, nggak ada. PR nggak ada. Untuk yang lainnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mesin-mesin aman. Nggak pekas panjang, nggak pekas napolat. Ya, respon. Matic respon. Oh, iya. Oh, iya. Kilometer berapa kira-kira nih? Km di angka 200. 200an ya? Atas perorangan ya? Ya, benar. Atas perorangan. Pelat ganjil, teman-teman, untuk kalimat SNK di daerah Depok ya? Ya, benar. Pajaknya di bulan 3, 4 tahun panjang. Nah, ini harganya berapa kira-kira? 67. 67. 67 terima pajak panjang apa pada... Kita jual apa adanya. Jual apa adanya. Oh, gitu. Ya, tuh, teman-teman. Dijual 67 juta. Pajak per tahun berapa kira-kira? Pajak per tahun masih di angka 2.300an. 2,3 per tahunnya. Berarti kalau 4 tahun udah hampir 10 juta lebih ya? Ya, kurang lebihnya segitu. 10 juta lebih. Nah, ini tadi berapa harganya? 67 nego. 67 nego. 55 dikasih nggak, Bang, kira-kira? Kalau untuk 55 masih di bawah harga... Ini sih harga jual. Oh, apa sih di bawah harga jual ya? Kita ambilnya juga masih tinggi soalnya. Masih tinggi ya? Oke. Kita ambilnya juga masih tinggi. Kira-kira berapa, Bang? Paling di angka 64. 64 juta. 64 juta. Nah, teman-teman Nisan Tiana. Ya, teman-teman. Tawar aja sama teman-teman. Langsung ke nombor teleponnya Bang Tomi ya. Ya, siap. Langsung aja hubungi nombor saya. Baik, selanjutnya. Nah, ini warna biru Pios nih ya. Buat ganjil. Pajaknya di bulan 6. Ya, pajak sejuk. Di daerah Depok. Perorangan ya? Ya, perorangan. Ini manual, ya? Ini manual. Manual? Ini pancah hidup nih? Siang tipe G. Tipe G. Pios tipe G manual? Pribadi, pribadi. Oh, pribadi. Bukanya limo. Bukanya limo. Ya, teman-teman. Ini yang asli tipe G. Berarti pemakaian perorangan ya. Karena tipe G itu nggak ada yang taksi. Ah, benar. Ini pajaknya hidup nih? Pajaknya hidup, om. 26 ya? Iya. Kondisi gimana nih kira-kira? Kondisi sih kalau untuk mobil sih mesin sehat sih, om. Mesin sehat. AC dingin. AC dingin. Kaki-kaki aman. Nah, tahun 2003 ini ada karatan nggak bodi-bodinya? Kalau itu nggak ada masalah sih. Nggak ada karatan ya? Iya, aman. Aman ya? Aman, aman. Nggak bekas banjir juga ya? Pokoknya sebelum kita bayar, kalau kita ngecek mobil, ya kita detail dulu. Kita cek detail ya? Nah, cek detail. Tuh. Iya, benar-benar teman-teman. Harga yang dibuka berapa nih? Harganya? Harga untuk harga dibukanya 59. 59 juta? 59 juta. Om, 45 boleh nggak, om? 45 masih belum, om. Masih belum? Ngasih belum. Di atas 50. Di atas 50 ya? Iya, benar. Berapa kira-kira? Ah, 53 dikasih. 53 dikasih. 53 dikasih. Mau nawar lagi bisa ya? Iya, kalau mau nawar lagi. Iya, nggak apa-apa. Kesini aja ya, bisa ya. Temu sama Optomi langsung ya? Iya, siap. Oke, itu teman-teman dijual di harga 53. Teman-teman yang mau nego lagi bisa langsung kesini aja. Iya. Langsung bypass. Oke, selanjutnya ini ada mobil apa nih? Kita ada Toyota Altis ya? Toyota Corolla Altis. Corolla Altis. Tahun berapa nih? Tahun 2001. Tipe G tahun 2001, teman-teman. Metik. Metik. Oke, tahun 2001 pajaknya Januari. Di bulan ini, di bulan 1 2020, oh. 2020 berarti 4 tahun hidup ya? Iya. 4 tahun hidup panjang, teman-teman. Berapa ganjil untuk kelamatan SMP? Ya, suratnya lengkap, mesin halus, dia ada kendala. Oke. Untuk bodi ya kurang lebihnya begini. Oke, bodi yang penting nggak kerupes ya? Iya, benar. Bodi aman. Kayak kaki juga masih aman ya? Mesin juga masih lumayan lah ya? Mesin masih lumayan. Tahun 2000. Oke, pokoknya mobil tinggal pake lah. Nah, kira-kira harganya berapa nih? Kita buka di angka 66. 66. Kira-kira dapat berapa ya? 60. 60. 60. 60 ya. 60. 55 bisa kali? Kalau 55 belum. 55 belum ya? Oh, ngasih ambilannya tinggi soalnya. Ambilannya tinggi ya? Karena mau mobilnya masih bagus juga ya? Ya, lumayan lah. Dibilang bagus ya, nggak sempurna juga. Benar, namanya mobil tua ya? Nah, benar. Tapi paling tidak masih merekomendasi. Iya, siap. Betul. Ya, tuh teman-teman. Angkanya udah dibilangin nih. Tinggal teman-teman ada penawaran. Langsung ajarin aja. Ya, siap-siap. Oke, selanjutnya nih ada Nissan. Nissan Livina. Livina. AXP. Alivi ya? Ya, 2012. 2012. Mana Matic nih? Matic. Matic. Sierra Victor, Matic 2012. Berplatjenak, teman-teman. Untuk pajaknya di bulan... 2... Bulan 3. Bulan 3, 2023. Oh, baru telat ya? Ya, telat. Dari telat bulan ini lah. Selat bulan ini. Dan alamat SNK di daerah Jakarta Timur, perorangan PT ini? Atas nama perorangan. Perorangan. Kilometer masih di angka 168. 168 tahun 2012. Masih rekomendasi ya. Masih wajar worth it. Karena tahunnya udah 2012. Lebih dari 10 tahunan ya. Ya, benar. Oke. Nah, kondisi gimana kira-kira ada PR-nya? Kalau PR sih nggak ada masalah om. Jujur aja kalau mobil siap pakai. Siap pakai? Untuk daleman segala rapi om. Rapi semua? Ya. Kalau boleh mau masuk. Oh, iya. Daleman juga masih orisinil ya? Ya, mobil pokoknya istimewa dah. Oke. Kayak-kayaknya juga aman. Masih juga aman ya. Mobil terawat untuk pemakai sebelumnya gitu. Betul. Nah, harganya berapa nih om Tommy? Kalau harga masih di angka 89 juta. 89 juta? Ya, 89 juta. 1 juta nego halus. Nego halus. 80 boleh nggak? Kalau 80 belum om. Berapa? Paling di angka 84. 84. Dari 84 bisa nego lagi ya? Kalau itu udah nggak bisa lagi om. Ini ada harga mentok. Kurangin lagi deh buat teman-teman kita tuh yang nonton. Kesin aja ya? Soalnya udah ini mobil siap pakai dah. Gak ada APR gitu. Gak ada APR ya? Pokoknya mobil joss lah. Mobil joss. Siap buat mudik. Tapi barangkali buat teman-teman yang mau nego-nego dikit. Kesin aja ya bisa ya? Ya, silahkan. Cuman ya nego juga paling nggak banyak. Paling ya saya kasih 500. Oh ya. Oke. Itu teman-teman masih merekomendasi. Karena masih dikasih. Turun lagi ya sama. Benar-benar. Ya. Oke, mobilnya bagus nih. Tinggal bungkus aja. Ya, siap untuk mudik. Harga 3 rekomendasi. Nah, kita ada mobil Honda Jazz lagi nih. Iya, Honda Jazz. Tahun berapa nih? Tahun 2005 om. Tahun 2005. Iya. Berplat genap teman-teman untuk pajaknya di bulan Februari. Iya, benar. Dan alamat S&K di daerah Tangerang Kota. Perorangan apa? Perorangan om. Perorangan. 2005. Menu Matic ya? Oh, Matic. Kilometer berapa sih om kira-kira ini? Kilometer di angka 100. Ada 200. Kurang lebihnya sih? Ah, sekitar segitulah. Kurang lebih 500. 200. 250-an ke atas ya. Pokoknya segitulah. Untuk kondisi gimana ya? Kalau untuk kondisi aman. Aman semua. Siap pakai dah. Siap pakai. Siap pakai juga. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kaki kaki atau kropos. Aman. Gak ada masalah. 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 Harga masih buka 77 om. Ya, masih buka. Tahun 2005, 77. 2005, 77. 70 boleh gak? Kalau 70 belum. Berapa kira-kira? Masih di angka 74. 74. Mungkin 72 bisa kali. 72 gak bisa. 74 om. 74 datang dulu. Datang dulu. Tandang gue disini aja ya. Ya bener. Intinya gitu aja ya. Pokoknya teman-teman datang ke sini aja. Telepon dulu sebelumnya. Ya, kenal. Dibuka jual 74 juta. Untuk kondisi udah tinggal pakai ya. Iya, siap. Pajaknya pun bulan Februari hidup banget ya nih. Pajaknya hidup kok. Pajaknya hidup ya. Pajaknya hidup. Tahun depan dong. Ini 2028 kelihatannya kalinya. Oh iya, iya bener. Pajaknya masih baru ya. Iya, masih baru. Tahun depan 2024, bulan Februari. Iya. 74 juta masih bisa nego-nego santu ya. Iya, nego santu. Oke. Baik, selanjutnya nih ada Hyundai nih. Hyundai Metric. Hyundai Metric. Iya, Metric. Oke, tahun berapa nih? Iya. Manual Metric nih? Ini manual om. Manual? Iya. Berplat ganjil untuk alamat SNK di daerah Bogor. Tahun 2002. Tahun 2002. Manual transmisi. Manual transmisi. Pajak hidup bulan 9, 2023. Oh, pajaknya hidup. Ini alamat SNK di daerah mana nih? Alamat untuk STNK di daerah... Bogor. Bogor, iya. Bogor, ya. Bogor Kota, Kabupaten. Bogor Kota, oh. Bogor Kota. Perorangan ya? Iya, perorangan. Pajaknya hidup loh teman-teman bulan 9. Tahun 2000? 2002. 2002. Iya. Manual Matic? Manual om. Kilometernya paling 200-an juga ya? Iya, kurang lebih sekitar segitu. Kurang lebih 200 lah. 200-an. Untuk PR-nya kira-kira? Untuk PR... Gak ada masalah om. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Gak ada masalah ya? 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 gendasi tapi memang untuk ambilannya memudah lagi mahal-mahal ya emang barangnya lagi susah barangnya lagi susah tinggi ya kita bener dan juga bimbahnya menjelang mau lebaran ya bener-bener setidaknya di Leo kargarage ini harganya bisa dimusaparkan ya benar baik teman-teman apabila ada kekurangan saya dari Dero Sauto mohon maaf mohon dimaklumi ya saya kalau misalkan ada kekurangan dalam ucapan ya saya mohon maaf juga namanya manusia tidak sempurna betul ya saya ucapkan terima kasih sudah menonton mohon maaf sebelumnya ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi